Halo semuanya, para pecinta kerja cepat andiripet, sini yuk merapat karena kali ini kita akan bahas gimana sih cara habis produk otomatis dan happy ngerjainya. Nggak percaya? Tonton sampai akhir video deh. Udah tau kan, selain menambahkan produk, ternyata menghabis produk itu penting bagi berkembangnya toko lho. Masa iya mau mempertahankan produk yang udah kosong stoknya atau produk bermasalah tetap ada di tokomu? Jangan sampai ya, kalau ingin habis semua produk mah gampang, di tiap marketplace sudah menyediakan pilihan habis semua. Tapi gimana kalau pengen habis produk tertentu? Kan susah harus milih satu-satu. Sini deh, cobain cara yang guampang, selain bisa habis semua produk, tools delete advance juga bisa habis produk sesuai dengan keinginanmu. Kamu tinggal tentuin mau pakai filter habis produk yang mana. Tentuin jumlah yang ingin dihapus dan bisa dilakukan untuk multi akun Tokopedia juga. Langsung aja deh, kita buktikan sendiri kepintaran tools delete produk advance Tokopedia. Pertama, kita buka klopot launcher tentunya. Pilih tools delete produk Tokopedia. Kita kenalan dulu ya sama beberapa fiturnya. Ini show password atau hide password berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan password. Kalau dipilih yang hide, nanti passwordnya titik-titik kayak gini. Add row berfungsi untuk menambahkan baris pengisian akun. Book add accounts berfungsi untuk menambahkan masal akun Tokopedia. Untuk penulisannya, email titik 2 password terus pisahkan dengan enter untuk akun Tokopedia lain. Terakhir ada fitur import from CSV. Kita mulai coba habis produknya ya. Isikan dulu email sama password Tokopedia-mu. Kalau mau habis produk berdasarkan etalase, kamu bisa isikan nama etalasenya. Nah, kalau dikosongi, berarti bebas produknya. Nah, lanjut nih tentuin filter. Bisa kamu tentukan sesuai dengan kebutuhan. Ada pilihan semua produk. Skip produk terjual, produk non-aktif, dan produk bermasalah. Kalau dipilih produk bermasalah, ini mencakup hapus semua produk yang non-aktif dan juga pelanggaran. Next, isikan jumlah produk yang mau dihapus. Untuk delay between, biarkan default sesuai rekomendasi yaitu 10-20 detik ya. Nah, disini ada pilihan save data. Fungsinya, untuk menyimpan data di late produk yang bisa kita gunakan kembali di lain waktu lewat fitur import tadi. Kalau udah, langsung aja klik start action. Tunggu chrome barunya muncul. Nah, ditunggu proses loadingnya sampai mengisi email dan password secara otomatis seperti ini. Jika muncul permintaan gagal diproses, tenang aja. Nanti otomatis muncul tab baru. Jadikan ada dua tab nih. Lalu di tab kedua ini, tekan ctrl shift R. Berulang-ulang kali ya. Bisa sampai 5 kali atau lebih. Kalau udah, kita kembali ke tab pertama. Notif permintaan gagal diproses ini diklik tutup. Terus klik masuk. Lanjut, isikan OTP-nya. Langkah terakhir, tinggal cek ke proses monitor. Kalau ada perintah resume, maka klik resume. Udah deh, tinggal tunggu proses delete-nya berjalan sambil rebahan. Udah percayakan kalau ada cara mudah untuk urusan habus produk. Nggak perlu lagi repot, semua mudah dengan kelopot. Terima kasih ya udah ikuti videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!